3. Cara Mengemalkan Ayat Kursi Untuk Mendatangkan Rezeki Yang Melimpah Barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, ia akan selalu mendapat penjagaan Allah dan tidak akan didekati oleh syaitan sampai datang waktu pagi, dan masih banyak lagi. Ayat kursi merupakan amalan yang sangat disukai Rasulullah setiap kali selesai sholat fardu, walaupun sedikit tapi diamalkan terus menerus, itu lebih baik daripada banyak tetapi terputus-putus. Rasulullah bersabda yang artinya siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Hadis Ruwayat An-Nasai Di atas itu hanya beberapa keistimewaan ayat kursi dan masih banyak lagi keistimewaan lainnya. Ayo mulai sekarang setelah kalian membaca artikel ini untuk tidak buru-buru bangun setelah selesai sholat fardu. Luangkan sedikit waktu untuk membaca ayat kursi dan amalan-amalan lainnya. Untuk urusan Rezeki, simak cara mengamalkannya berikut ini. Barang siapa mengamalkan ayat kursi sebanyak 170 kali? Insya Allah akan diberi pertolongan oleh Allah. Menunaikan segala hajatnya, melampangkan fikirannya, hilangkan kedudukaannya, mudahkan resekinya. Ada juga cara lain yaitu menunaikan sholat hajat dua rakaat di sepertiga malam, lalu membaca ayat kursi sebanyak 99 kali. Setelahnya diputih dengan doa kepada Allah dalam bahasa apapun, agar dimudahkan. Hadat dan Rezeki Untuk memohon kekayaan yang berlimpah, ialah dengan cara tunaikan sholat dua rakaat setiap hari, lalu setelahnya membaca surat al-wakiyah, kemudian membaca ayat kursi sebanyak 1111 kali. Karena Allah telah menjajikan barang siapa yang membelanjakan hartanya di jalanan Allah, Allah akan menyertinya dengan ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Secara merasakan kesehatan dari ayat kursi harus diamalkan secara rutin dan terus menerus. Supaya ini juga harus dibarengi dengan usaha, baik melalui bekerja, bertani, berdagang, berbisnis, dan sebagainya. Karena Allah tidak menyukai ke orang-orang yang malas. Demikian cara mengemalkan ayat kursi untuk mendatangkan Rezeki yang berlimpah, yang dapat saya share di hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton!